Ini untuk jauhnya, sampai sana itu kurang lebih seribu meter. Ini sudah kita tanami rumput dapangan seperti ini. Nah, kesehatannya bagus sekali. Tumbuhnya juga sangat mudah sekali. Ini kalau ini sudah tua, ini jatuh. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini bijinya sudah jatuh. Bijinya seperti ini. Ini sudah jatuh, sudah rontok. Nah, seperti ini. Sudah rontok. Nanti ini mudah sekali tumbuh. Apalagi kena air sedikit saja. Kena air sedikit, akan tumbuh. Tumpuh, makanya sangat cocok sekali buat makan segala jenis kambing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan ini padang rumput. Padang rumput di tempat saya ini ukurannya untuk ukurannya seribu meter. Jadi seribu meter ini nanti untuk bekal pakan kambing. Jadi kalau beternak, kita punya lahan rumput seperti ini, makanya kita tidak perlu repot-repot untuk mencari rumput. Kita sudah tanam. Ini untuk jenisnya. Untuk jenisnya ini adalah rumput. Jadi rumput dapangan ini sangat bagus sekali untuk bakan kambing. Ngaritnya seperti biasa, karena rumput ini sangat empuk sekali untuk jenis bakan kambing. Yang ini kalau lihat penambakannya rumput dapangan seperti ini. Kita lihat berjaman di sini jenis rumput dapangan. Ini sangat mudah sekali tumbuh. Nah ini sangat mudah sekali tumbuh untuk jenis untuk pakan kambing. Berbagai macam jenis kambing bisa. Jadi cara memberikan pakan ini, karena terlalu empuk atau terlalu lunak ini, bisa dicampur dengan menggunakan rumput gajahan. Jadi cara pengaritannya, nanti kita per kotak atau per 3 meter, ini ke arah sana. Ke sana, 3 meter itu sudah bisa buat bekal pakan kambing satu hari. Nanti diseloh sama rumput gajahan. Seperti itu caranya, cara pembelian pakannya. Jadi rumput ini sangat bagus sekali untuk pakan kambing, terutama kambing yang selesai menyusui. Atau anak-an kambing juga bisa, yang mucui. Mucui itu baru belajar makan. Secara pengaritannya sama. Jadi rumput ini sangat bagus sekali untuk tumbuhnya juga sangat mudah sekali. Ini kalau ini sudah tua, ini jatuh. Nah contohnya seperti ini. Nah ini, ini bijinya sudah jatuh. Bijinya seperti ini. Ini sudah jatuh, sudah rontok. Nah seperti ini. Sudah rontok. Nanti ini mudah sekali tumbuh. Apalagi kena air sedikit saja. Kena air sedikit, akan tumbuh. Akan tumbuh. Makanya sangat cocok sekali buat pakan segala jenis kambing. Di tempat kami ini musim kemarau. Yang ini sudah saya petik. Yang sebelah itu belum. Nah ini. Jadinya saya ngaritnya itu perkota. Ini untuk jenis segala macam. Pakan kambing mau. Nah bisa kita lihat ini sudah kotak-kotak semua. Nah ini untuk jauhnya sampai sana itu kurang lebih seribu meter. Ini sudah kita tanami rumput dapangan seperti ini. Karena kasiatnya bagus sekali. Jadi kalau kita sudah full, pure untuk berternak. Jangan patah semangat. Semua bisa kita lakukan seperti ini. Seperti yang saya contohkan seperti ini. Ini nanti untuk pakan kambing-kambing saya. Jadi yang sebelah sini ini sudah saya unduh atau kita petik tadi. Yang sebelah sini belum. Ini untuk bekal pakan kambing. Tempat saya. Perawatannya sangat mudah. Ini kena air sedikit saja. Sudah langsung tumbuh dan subur. Apalagi nanti kita memupuknya. Jadi ini nanti ukurannya kira-kira 20 meter atau 50 meter persegi. Ini nanti habisnya selama satu minggu. Baru kita pupuk. Kita pupuk dan kita pindah ngarit sebelah sana. Demikian tip dan saran dari kami Hotel Kambing Mas Tekno. Semoga bermanfaat. Memanfaatkan lahan yang kosong ini. Ditanami rumput dapangan seperti ini. Kita tinggal merawat. Jadi demikian tip dan saran dari kami Hotel Kambing Mas Tekno. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bahagia dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.